Ia tetap juga tidur-tiduran, padahal Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami Cintai budaya kita dan literasi Selamat menyaksikan like, komen, subscribe, dan share Kisah seorang kakek tua yang sangat rajin bekerja Sebagai petani, ia tinggal di daerah pegunungan Namun sayang, ia memiliki seorang anak yang bernama Alit Sangat pomalas, padahal ia adalah anak yang kerdas Seperti biasanya, daerah ini adalah sangat subur Hidup berbagai jenis tanaman Ada yang bertotok tanam di ladang, ada pula di sawah Pada suatu hari, para petani semuanya siap menjaga sawah Karena sebentar lagi akan panen Gromolan burung datang dari berbagai penjuru Petani takut hasil panennya menurun Sehingga menyebabkan padi bisa terganggu hasil panennya Namun Alit selalu santai saja menghadapinya Ia tetap juga tidur-tiduran Padahal tetangganya semua dengan berbagai cara mengusir burung Awas, jangan dimakan pariku Awas, mati kamu Awas, awas, awas Sebenarnya Alit duduk di depan ponoknya Mengamati burung-burung itu Sambil mencari akal dan cara yang termudah Bagaimana cara mengusir burung itu Rupanya ia bukanlah orang bodoh Ia cerdas Wanita ini lain lagi ceritanya Ia pun mengusir burung dengan membelah bambu menjadi tua Sehingga terjadilah suara yang ramai Burung menjadi takut mendengarnya Orta Alit sudah berputar Rupanya ia telah menemukan cara Ia tetap bisa tidur di kondoknya Ia memasang tali dan beberapa plastik digantungkan Lalu ditariklah dari dalam ponoknya terus menerus Dan ia tak perlu berjemur Burung-burung pun semua lari ketakutan Cara itu memang ampuh Membuktikan Alit memang kerdas Ada suatu hari Ayah Alit berpesan Alit Belakangan ini Ayah merasa kurang enak badan Alit Ayah akan segera ke kota Untuk Memeriksakan diri Ayah Siap Ayah Tetapi Yang Ayah mohonkan adalah Agar dirimu bisa mencangkul beberapa lahan yang belum Ayah sempat garap Karena musim tanam akan segera datang Alit Mohon Ayah dibantu Alit Ayah Alit tampaknya tecewa Karena setibanya ia dari berobat Ternyata lahannya juga belum digali oleh Alit Aku tidak mengerti kenapa begini anak-anak zaman sekarang Tiba-tiba sejumlah prajurit dari kerajaan membawa pengumuman Pengumuman-pengumuman seluruh rakyat Jenggalapura bisa mengikuti perlomaan yang diadakan oleh kerajaan Bila menang akan mendapatkan satu peti emas ikutilah berbagai pelomaan Jangan lewatkan kesempatan baik ini Disamping mendapatkan adiah satu peti emas juga akan diajak ke istana oleh raja Alit masih bingung peloma apa yang akan dilakukan Ia ikut saja mendapatkan Ternyata diikuti oleh para orang yang terlatih Yaitu menyeberangi sebuah danau yang cukup banyak Sementara semua peserta sudah siap Alit tetap duduk di belakang mengamati Hitungan munum 3 2 1 Nampak beberapa peserta sudah ada yang melaju jauh dan ada yang tertinggal beberapa meter Namun Alit masih mempersiapkan diri Alit tahu bahwa ini bukanlah peloma renang tetapi menyeberangi danau Alit pun kemudian masuk ke hutan Disana ia menemukan Sebilah papan dan beberapa tongkat Itulah yang ia pakai untuk mengejar ketertinggalannya Walau ia dicap malas Sekarang ia telah menunjukkan kecerdasannya Orang mengira bahwa Alit tak mungkin akan menjadi juara Karena ia adalah orang malas Ternyata temannya yang sudah meluncur beberapa puluh meter Terkejar oleh Alit dengan alat yang ia temukan Itulah kalau kita tepat memanfaatkan kecerdasan itu Jangan dibawa tidur Maka Alip pun kemudian mendapat juara Karena ia yang paling depan Perlombaan Nampaknya belum selesai sampai disana Kini Raja menyediakan tantangan Menyediakan tiga balok besar berbentuk kubus Siapa yang dapat menggelindingkan itu dengan cepat Sampai di tempat yang ditentukan Maka ialah yang berhak mendapatkan emas Raja menyediakan sarana tali kapak dan galah lingis Silahkan pilih Maka setiap anggota memilihnya Yang dapat memilih adalah yang terpilih menjadi tiga besar Alit kemudian memilih kapak Yang lainnya memilih tali dan lingis Masing-masing mengerahkan kekuatan terakhirnya Demi gengsi dan juara Ada yang mulai mengungkit dengan lingis Ada pula dengan tali Sedangkan Alit berusaha Sekuat tenaga Walaupun ia disebut malas Ia kemudian mengambil kapak Sangat besar niatnya menjadi juara Karena kini orang tuanya sedang sakit Lawan Alit sangat tanggung Ia sudah mampu Untuk membawa balok itu dengan tali Yang ditarik sampai ratusan meter Alit mengubah Kubus itu menjadi bola dengan sangat cepat Menggunakan kapaknya Walaupun liatlah sempat tertinggal Kini tampak hasilnya Wah aku takut juga Ternyata bisa Ayo Seperti bola yang meluncur Alit merasa ini adalah perjuangan hidup dan mati Karena kini ia sudah tidak memiliki apa lagi Sejak orang tuanya sakit Menunjukkan kepada orang dan orang tuanya Bahwa ia bukanlah orang malas Dapat dipastikan dengan kecerdasannya Alit pasti juara Otot kuat Belum tentu menang Kalau kalah akal Akhirnya Alit pun dinyatakan Sebagai Pemenangnya Kini ia dipanggil oleh raja koistana Atas kecerdasannya Dan mampu berusaha tidak pernah mengeluk Raja pun kemudian Menyerahkan hadiah emas itu kepada Alit Yang bermanfaat bagi keluarganya Karena kini ayahnya sakit Untuk berobat Dan kebutuhan keluarga Terima kasih telah menonton!